Hai dari medium banyak nih sangat membantu banget Oke ya teman-teman kembali lagi di channel saya jadi di video kali ini kamu sering-sering dengan pembangunan aplikasi Android juga disini baru belum lama juga sih masih ya kita selalu belajar bareng aja pokoknya disini di untuk tutorial kali ini tutorial untuk pembangunan aplikasi Android menggunakan kotlin ya kenapa kotlin karena udah udah banyak yang pakai juga nih pakai kotlin jadi di forum-forum tuh udah banyak yang bahas udah dari 2017 sih kotlin populer saya baru pakai ini atau baru develop aplikasi mobile ini baru bulan-bulan belakang ini sih jadi sekalian belajar sekalian sharing juga ke temen-temen Oke lagi kali ini kita mau belajar tentang atau belajar bareng ya beli bareng mengenai vuban vubinding nah vubinding itu kenapa kenapa ada itu nah apa ada supaya develop developer ini bisa membangun aplikasi Android ini lebih menyenangkan lah prosesnya kenapa menyenangkan kita coba bedah satu dulu ya Nah jadi vubinding ini pertama kali itu ada di waktu perilisannya Android Studio 3.6 itu di Februari 2020 setahun lalu nih sebelum ya sebelum korona benar-benar menghantam Indonesia ya Nah jadi di di Android Studio 3.6 ini mulai ada tuh itu vubinding nah jadi di video ini aku mau bahas nih apa sih tuh vubinding nah di awal itu udah sedikit ya ya sedikit pengenakan dikitnya terus vubinding itu apa terus kelebihan dan kekurangannya nah kemudian nanti juga bakal kita coba bahas di cara kerjanya terus cara pakainya gimana ya terus ada kesimpulannya juga nih nah sambil kita ini kita coba buka untuk studionya ya sambil menunggu ya vubinding itu apa sih nah vubinding itu ialah fitur yang dapat membantu developer untuk lebih lebih mudah berinteraksi dengan komponen-komponen yang ada pada layout sml atau view pada aplikasi kita ya nah sebelumnya vubinding ini biasanya yang digunakan itu menggunakan fanview by ID terus untuk kotlin ini ada kotlin sintetik dan lain-lain juga nah yang lain-lain itu apa aja sih nah lain-lainnya itu ya di sini sekalian langsung aja kita coba bedah kelebihan dan kekurangannya ya nah jadi yang lain itu contohnya ada butter knife nih sama kotlin sintetik nah untuk dua ini sih butter knife saya nggak nggak pernah pegang karena ya baru-baru belum lama ini sih coba development aplikasi mobile Android kotlin sintetik pernah dikit sih nah cuma dari sini kita ada perbandingannya nih nah perbanding itu misalkan vubinding nih untuk always no save itu vubinding ya dia dia aman nggak nyebabin error itu sebenernya masih ada kurang paham sih kalau harus no save ini tapi dari bahasanya sendiri eh kalau misalkan kita kita develop nih kita develop terus nyari ID dari item itu nggak ada ini lebih aman pakai vubinding kalau di ini bisa bisa jadi error atau jadi bug kita ada bug-nya nah kemudian kalau vubinding juga dia only reference ID dari layout yang sekarang nah jadi sekipun nanti kita ada banyak layout dengan beberapa item textview atau ada image view dengan ID yang berbeda atau sama dia bakal tetap dapatnya di di layoutnya yang layout parentnya sih layout itu di view binding sendiri nah jadi dia tetap pisah-pisah tuh nggak nggak bakal nggak bakal nyeser kita kemana id-nya meskipun ID sama ya nah kemudian juga nih vubinding juga dia udah support kotlin dan java kokotlin sintetik kalau dari sini sih dia mungkin lebih support kokotlin aja ya kalau ada yang tahu atau pernah kita pakai boleh 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 komentar di kolom komentar alamannya gimana nah terus yang kelebihan dari vubinding sendiri itu lebih ini apa namanya kodenya itu lebih dikit lebih sedikit lebih simpel nah biasanya kan ini fanview ID itu kita harus deklar dulu ininya apa namanya komponennya baru kita kasih nama jadi kodenya itu bisa lebih banyak nah dengan vbinding ini ya kode kita tuh jadi lebih singkat sekalian kita ini aja ya untuk aktif nah banyak eh eh coba kreditnya project Ayo deh ikuti-kiputi aja jubeng coba buat dari default aja ya nanti-nanti nah kita menunggu kelar nah cara kerjanya V-Bind itu seperti apa sih nah jadi cara kerjanya itu nih misalkan kita ada beberapa layout nah dengan mengaktifkan V-Binding V-Bind ini bakal membuat ini membuat masing-masing kelas untuk tiap layout ini nah misalkan ini ada activity find manage nah ini kalau kita cari di direktor ini di app kemudian di layout nah dia bakal membentuk kelas activity find manage binding java nah dia bakal generate ini kalau V-Binding kita aktifin nah kemudian V-Binding itu juga dia langsung di b-gradle itu dia nggak ada dependensi library jadi dia nggak bergantung dengan library tertentu untuk cara pertamanya kita set up gradlenya dulu nih Oke coba ya oke masih gradle good selamat menikmati selamat menikmati oke, ini udah nyambung ke hp ku ya nah, jadi kita balik lagi nah, gimana sih cara pakenya view binding nah, pertama-tama itu kita harus setup di gradlenya google ini, ada di sini, google script nah, kalau disini di build feature ya di dalam scope android nah, oke build feature nah, seperti ini ya nah, kalau gini bayi-bayi udah nah, bener nih kemudian kita sinkronis dulu nah, udah masih download lagi selamat menikmati nah, rambil lunggu tadi downloadnya selesai kita sama sinkronis filenya selesai nah, kalau udah nih set gradle udah nih nah, terus di layoutnya kita coba buat beberapa layoutnya ini contohnya sih jadi, biar dia bisa kebaca di view binding kita harus kasih id ke ini nih ke komponen-komponen yang ada di layout nah, kemudian kalau misalkan kita ada komponen yang gak mau dimasukin ke view binding kita bisa pakai ini tools view binding ikan true ini dia gak bakal ke generate decrease of course selesai sama ini ini dibanding masih kamu coba binding untuk setiap layout dalam modul nah, kalau kita gak mau ya, ikut waktu pas di generating binding nya kita bisa pakai parameternya selesai nah kita coba di ini ini dia cara default dia ada ini ya ini mau kita ini teksnya hello work nih belum ada id-nya tambahin lagi lebarnya samain aja orientasinya kita buat jadi tekstilnya mau aku taruh di karena dia parentnya ini constraint jadi kemudian kita buat center ya ini ini kita kasih tekstil lagi misalkan nama kamu ini oh iya buat tips aja sih biar nanti kita gampang buat apa namanya nyari komponen-komponennya ini biasanya kalau id-nya itu aku sesuai nama dengan links komponennya ini misalkan dia textview jadi di id-nya kasih tv nah tujuannya buat memudahkan ini akan mencari yang sama biar lebih lebih terstruktur sih terus terus kita buat bot terus terus misalkan 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 kita buat lebih gede ya misalkan misalkan terima kasih ini ini tb your name oke terus di bawahnya kita kasih button deh kasih material button Oh ya id-nya, nah sesuai tadi misalkan dia kalau dia button, material button berarti md aja ya, md sama dengan action terus Oh konsternya belum ada jadinya ya linker layoutnya kita ngasih ID juga ya jadi buttonnya dia ada button lagi ini jadi parent ini bener nih parent tuh button di bawah si teksnya nah oke ini ya kemudian kita ke buat namanya ini tadi pada filmnya udah kemudian ini contohnya kayak gini nih misalkan sebelum yang on create di dalam class activity kita kita misalkan binding ini nah dalam class ini ya binding nah ngecek dia view banding yang kita setting di gradle tadi pengen enggak disini nah kalau vibennya berhasil dia otomatis ini bakal ada ini dia udah kebentuk nih kelasnya kemudian di sini ya teknisasi lagi tuh bending sama dengan nah buat mujinya lagi set menunjukkan dia kita sini kan nah kalau ya kita lihat contohnya nih setelah inflater ini kita bisa buat variable baru nih review binding root atau mau langsung juga bisa ini menurut kita ini deh kan bandingnya udah terbentuk file view banding.root di set fotonya kita tinggal panggil aja nih view videon 이� musician okey kita ilihat nah dia dapat nih constraints thread jadi rup ini dia mencakup semua nih main.âml ini jadi root ini dia mencakup semua ini main ini juga tuh Oke ini Rada aku coba screen record ya screen record hasil ini nah terus buat ini gimana nih apa namanya kita mau manggil komponen yang udah kita buat di layout biar bisa diinteraksikan dengan aktivitas kita kita coba nih kalau file juga ini berhasil langsung ya nah dia bakal baca id-nya nih mb action mbxn berarti material baton action ini kita coba ini ya kasih ya sini-sini set on klik misalkan kita buat nama kemudian kita mau ngeset ngeset misalkan button diklik dia bakal ngubah isi dari ini isi dari textview dengan value ini oke berarti kalau misalkan sini langsung kita set aja ya binding.texview ya your name.tex nah kalau dikoltin enak dia di simple text semuanya udah kita coba jalanin ya semuanya udah tuh selamat menikmati selamat menikmati jadi hasilnya ini nih sesuai sama ini ya mau jadi klik juga oke jadi nih dia dengan di kita buat lewatnya Vibany tutorialan nah kemudian tadi kita kasih ini di material buttonnya kalau kita klik dia bakal ngubah kita isi dalam review ini nah gitu kalau bisa kita kita ini kita nah oke jadi bisa ya kayak binding review binding ini selamat menikmati terima kasih oke sekarang kita buat buat lagi ini ini kita coba buat kanan kiri ya itu oke 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 Ini kita coba lagi ya, hmm jadi kan kalau undo berarti kita balikin awalnya ya. Ini kita binding, file, undo name, undo name, undo name, hmm. GetStringR.id. Kita balikin lagi ya. Ini kita balikin lagi ya. Ini kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi ya. Oh, oke. Jadi kalau di layout xmlnya ini dia case sensitive ya. Jadi kalau misalkan visionmu salah gitu. Ini bakal error. Nggak bisa dibuat. Ini kita balikin lagi ya. Nah, oke. Kita rekam lagi ya. Hmm, dapat kan. Kita ganti. Halo, Yanis. Kita undo lagi. Balik lagi dia. Nah. Oke. Nah. Itu kan kalau misalkan pakai view binding tuh. Biar kita ada perbandingan. Ini kita coba buat juga dengan yang biasanya ya, fan view by id. Kita komen dulu. Kita komen dulu. fan view by id. Nah. Kalau fan view by id tuh. Kita harus misalkan dulu tuh. Setiap komponennya ada di layout ini. yang pertama kan ada text view tuh. Kita coba. File text view. Hmm. Ay bih ad. nye, fai. mbi. ials sngy. Annave. di sini di sini kita harus deklarasi ini kita pakai material button oh Nah setelah ada di dedikasi ini baru tuh bisa nge-action.com kita taruh di luar aja ya Nah masuk di tasek dulu klien untuk yang andonya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tadi ada kesalahan dikit di storage nya penuh jadi videonya ada yang kepotong gue jelasin lagi jadi kan kita udah coba buat view binding dengan view ID yang biasa nih nah bedanya kan sebenarnya cuma di ini kalau view binding kita cuma ini inisialisasi di awal buat manggil kelas view binding nya hasil 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 generate nya itu kemudian kita set content view nya waktu on create di method on create ini bisa langsung kita pakai itu ngambil button nya set text view nya kok di fan view by ID dia harus begini nih harus set set 1 1 ini harus dipanggil langsung set 1 dulu nah baru tuh disini nah itu sih bedanya nah jadi simpulannya untuk view binding ini lebih bisa menyederhanakan kode terus menghapus bug dan menghindari semua bollier plate dan view by ID bollier plate tadi tuh yang tadi tuh jadi kayak penulisan kode berulang jadi kodenya gak efisien gitu ini kita harus selesai lagi nah untuk referensi aku ngambil dari medium ini banyak nih sangat membantu banget medium stack of the world nah terus ada di ini di developer juga nya developer android untuk manasi ofisial nya ya nah oke jadi segitu dulu jadi view binding ini membangun aplikasi android jadi lebih menyenangkan memang permuda ya oke oke kalau suka boleh like dan jangan lupa juga di share di in ilmu ke temen temen nya dan jangan lupa juga untuk di subscribe biar makin semangat buat tutorial tutorial yang lain ya oke ikutin terus ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati